Kembali di Kompas Bisnis, Saudara Central Bank Digital Currency atau CBDC adalah versi digital dari mata uang resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah dan diatur bank sentral. Saat ini sudah ada 100 negara yang sedang mengeksplorasi CBDC dan masih banyak tantangan dalam pengembangannya. Pagi ini kita akan berbincang langsung dengan Vilya Ningsehendarta, Asisten Gubernur Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia. Langsung dari Washington DC, Amerika Serikat. Halo, selamat malam waktu Amerika Ibu Vilya. Selamat malam, selamat pagi di Jakarta. Iya Ibu ini kan kalau lihat tanggal 12 Oktober kemarin di penelelatan G20 Tax Sprint 2022 Award Ceremony and Third CBDC Seminar. Pak Perry ini sempat menyampaikan ada tiga isu utama sebenarnya dalam pengembangan mata uang digital atau CBDC. Bisa dijelaskan Ibu Vilya sebenarnya tiga isu utama tersebut apa saja? Ya oke, ya memang dalam pengembangan CBDC itu ada tiga hal yang harus menjadi pertimbangan gitu ya. Dan ini disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia Bapak Perry yang pertama itu adalah pilihan desain dari CBDC gitu. Nah disini artinya itu bank sentral yang akan menerbitkan CBDC itu perlu untuk melihat gitu ya, mencari desain mana. Karena desainnya macam-macam gitu ya. Jadi mereka perlu melihat desain mana yang paling optimal bagi mereka gitu ya. Jadi nggak semuanya sama gitu. Jadi tergantung dari negara masing-masing gitu. Nah artinya yang harus diperhatikan dalam memilih desain itu artinya desain itu harus yang pertama dia memenuhi tujuan dari negara tersebut. Kebijakan yang diambil ya. Lalu yang kedua dia juga harus bisa memitigasi risiko yang timbul gitu ya. Dari kalau pada saat menerbitkan CBDC. Jadi sekali lagi ini akan berbeda-beda. Tiap negara berbeda-beda termasuk juga pada saat dia akan memilih desain apakah CBDC-nya itu dalam bentuk wholesale, nilai besar gitu, antar bank gitu. Atau CBDC dalam bentuk retail gitu yang langsung ke masyarakat gitu ya. Nah jadi ini yang harus jadi pertimbangan. Tetapi dari semuanya itu ada satu hal yang sama. Artinya CBDC itu dimanapun ya mereka harus menjadi sovereign digital public goods gitu. Artinya ini harus memenuhi kebutuhan dari masyarakat ya. Jadi customer centric istilahnya sekarang itu. Tetapi sekaligus di sisi yang lain dia harus memenuhi mandat dari bank sentral itu sendiri. Apa mandatnya misalnya pencapaian misi bank sentral di bidang moneter, makro prudensial, sistem pembayaran, dan juga sistem keuangan. Nah hal yang kedua itu adalah bagaimana CBDC itu bisa berkontribusi pada inklusi keuangan. Karena kita mengharapkan bahwa desain CBDC itu harus tepat. Khususnya kalau dia retail CBDC gitu ya dalam arti dia bisa mendorong inklusi keuangan. Misalnya dia selain bisa digunakan secara online tetapi bisa juga digunakan secara offline gitu ya. Jadi dia bisa menjangkau masyarakat yang terpencil, terluar, terdepan gitu daerahnya gitu. Di samping itu juga harus dipikirkan kalau misalnya daerah itu jaringannya kurang baik itu CBDC retailnya tetap bisa dipakai. Nah juga untuk daerah-daerah blank spot itu juga perlu dipikirkan selain biayanya juga murah ya. Tetapi sekali lagi mbak kita lihat bahwa tidak berarti bahwa inklusi keuangan itu tidak bisa berjalan tanpa CBDC ya. Harus lihatnya itu justru inklusi keuangan saat ini ini sedang berlangsung. Misalnya kayak di Indonesia ini sedang berlangsung kita mendorong inklusi keuangan melalui digital payment system. Melalui digitalisasi sistem pembayaran misalnya Chris. Lalu snap fast payment gitu ya. Nah justru kita mengharapkan misalnya Chris ya saat ini sudah ada 12,6 juta merchant. Lalu juga pengguna, sorry pengguna 12,6 juta pengguna dan merchantnya 21,6 juta merchant. Dan kalau kita lihat 21,6 juta merchant itu 90 persennya itu UMKM. Artinya kita benar-benar mendorong financial inclusion tidak harus melalui CBDC. Tapi CBDC ini justru merupakan salah satu pendorong ya untuk inklusi keuangan. Nah hal yang ketiga ini yang paling penting juga kita harus memperhatikan 3i ya dalam melakukan itu. Hal yang ketiga yang dikatakan oleh Pak Gubernur yaitu interkonektivitas, interoperabilitas dan juga integrasi. Jadi artinya CBDC ini nanti juga bisa menjadi modal gitu ya untuk cross border payment. Artinya apa? Artinya CBDC ini harus mampu koeksis hidup bersama dengan sistem dan infrastruktur dari pasar keuangan yang sudah ada. Termasuk infrastruktur sistem pembayaran yang sudah ada saat ini gitu ya. Jadi apabila CBDC ini dia sanggup memenuhi unsur 3i ya artinya dia mampu menciptakan pembayaran cross border yang lebih efisien dengan menggunakan teknologi. Artinya hambatan-hambatan cross border yang pada umumnya itu ada 4 ya. Jadi dia contohnya itu biaya yang transaksi yang tinggi, pemrosesan transaksi yang lambat, akses yang terbatas dan juga transaksi yang tidak transparan itu bisa diatasi dengan CBDC. Dan tentunya ini juga harus didukung adanya kebijakan tata kelola yang kolaboratif antar negara ya, antar yuridiksi. Jadi misalnya nanti terkait juga regulasi nilai tukar, arus modal, risiko operasional dan juga pengawasan. Jadi itu tiga hal yang tadi dikatakan oleh Pak Gubernur. Oke ini kan ada di gelaran G20 Tech Sprint 2022 ya Bu Filia. Ini tujuannya apa sih Bu acara tersebut? Nah, Tech Sprint ini sebetulnya adalah kompetisi Hekaton secara global. Jadi ini merupakan legasi dari G20. Jadi di dua tahun sebelumnya itu ada waktu presidensi Arab itu juga mengadakan Tech Sprint. Lalu presidensi Itali juga mengadakan Tech Sprint gitu ya. Dengan tema yang berbeda-beda ada Rectech, Subtech gitu ya. Atau Green Finance. Nah, untuk presidensi Indonesia, G20 Presidensi Indonesia 2022, kita mengambil tema CBDC. Jadi kita mengharapkan ini bisa menjadi apa? Masukan atau solusi gitu ya teknologi potensial bagi baik CBDC wholesale maupun CBDC retail gitu ya. Dan penyelenggaran Tech Sprint ini merupakan kolaborasi antara Bank Indonesia dengan BIS Innovation Hub yang di Singapura. Dan ini tadi seperti saya katakan ini merupakan program flagship ketetuaan Indonesia BG20 2022 ini. Dan ini dilakukan dalam payung Working Group International Financial Architecture Working Group. Nah, program ini kita sudah luncurkan 25 April yang lalu ya. Dan ini mengusung tiga tema, subtema ya, problem statement. Jadi saat ini banyak sekali negara dan institusi yang melakukan riset gitu ya, assessment gitu. Banyak sekali gitu. Nah, dari semuanya itu sebetulnya kita bisa simpulkan ada tiga hal utama gitu. Yang pertama adalah bagaimana desain solusi untuk penerbitan dan transfer. Lalu yang kedua desain solusi inklusi keuangan. Dan yang ketiga itu adalah desain solusi yang terkait dengan koeksistensi dari CBDC itu. Tadi yang ketiga itu. Nah, tech sprint ini mencoba untuk mengundang para talent-talent gitu ya. Baik pemuda yang muda-muda maupun perusahaan-perusahaan yang sudah mapan gitu ya. Untuk berpartisipasi dalam kompetisi yang sifatnya terbuka. Jadi ini yang ikut itu sekitar 100 peserta. Kemudian kita seleksi menjadi 21 kandidat. Dan yang terakhir itu ada tiga pemenang untuk masing-masing problem statement tadi. Jadi itu yang sudah diumumkan oleh Pak Gubernur tanggal 12 Oktober yang lalu. Oke, nanti tapi ini perannya sebesar apa Bu untuk bisa mempercepat pengembangan CBDC? Ya, jadi tadi kita lihat ya sebetulnya tantangan terbesar bagi Bank Sentral dalam mengembangkan CBDC itu adalah mencari desain yang tepat. Lalu mendeteksi desain yang terbaik berikut risiko-risikonya gitu. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Gubernur dalam keynote beliau. Itu juga seperti yang tadi saya tekankan di awal, pengembangan CBDC ini dihadapkan pada tiga isu utama tadi ya. Pilihan desain, kontribusi CBDC terhadap inklusi keuangan, dan juga koeksistensi dari CBDC dengan sistem dan infrastruktur pasang keuangan atau sistem pembarang yang sudah ada. Nah, tiga problem statement tadi kan diusung oleh TechSprint 2022. Nah, ini kurang lebih tadi merefleksikan isu-isu tersebut. Nah, dengan adanya TechSprint, itu peserta mencoba untuk merumuskan solusi-solusi gitu ya, yang muncul gitu ya, terhadap tiga permasalahan tadi. Nah, tentunya kita tahu bahwa tidak ada ya one size fit all gitu. Nggak ada solusi yang mujarak gitu ya, karena masing-masing negara itu kan beda-beda. Ada local wisdom di situ. Tapi paling tidak melalui TechSprint hasilnya ini bisa menjadi masukan bagi negara-negara itu untuk memilih desain mana yang paling pas gitu ya. Dan juga tergantung dari karakteristik ekonomi negara yang bersangkutan. Dan tadi, tiga persoalan tadi itu bisa, mereka bisa dapatkan masukan gitu. Dan nantinya bank sentral masing-masing bisa menetapkan ya desain mana yang paling pas. Nah, kira-kira itu mbak. Jadi ini untuk menjadi tantangan juga bagi para pemuda-pemuda yang talented dan juga perusahaan-perusahaan untuk bersumbangsi gitu ya, untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tadi. Oke, terima kasih banyak Ibu Vilya Ningsi, hari ini sudah berbagi soal CVDC di Kompas Bisnis. Sehat selalu Ibu Vilya. Terima kasih.